Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV Kali ini Pak Tani TV mau berbagi video Panen buah semangka inul di musim kemarau Di saat musim kemarau atau di saat setelah musim panen padi yang kedua Biasanya para petani disini memanfaatkan lahannya untuk menanam buah-buahan Seperti buah semangka inul seperti ini Dan ada juga yang untuk menanam sayur-sayuran Buah semangka inul ini yaitu buah semangka inul yang isinya berwarna merah Dengan kulit buah berwarna hijau tua Dan ada juga sebagian yang kulit buahnya berwarna hijau muda Usia buah semangka inul ini kurang lebih sekitar 70 hari selepas tanam Jadi sudah saatnya atau sudah waktunya untuk dipanen atau dipetik Tonton videonya sampai habis Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua Ada tradisi para petani disini sebelum panen ditaruh suguan di bagian pojok wetan kidul Atau di sudut timur selatan Kebun buah semangka inul ini berada tidak jauh dari perkampungan atau tidak jauh dari desa Tapi tidak ada akses jalan yang menuju ke sini Jadi mobil pengangkut, mobil pickup atau pun truk tidak masuk ke kawasan sini Jadi terpaksa nanti akan diangkut secara manual atau secara tradisional Oke langsung saja kita saksikan bersama proses panen buah semangka inul Ini proses pemetikan buah semangka dilakukan oleh yang sudah ahlinya Atau yang sudah memahami buah semangka yang sudah tua dan buah semangka yang masih muda dan belum waktunya untuk dipetik Untuk ukuran buah semangka inul yang dipetik ini antara 2-4 kg Buah semangka inul cocok atau sesuai ditanam di ketinggian 2-500 meter dari permukaan laut Dengan pH tanah 5,5-7,5 Semangka inul yaitu ada bermacam-macam varietas Ada yang kulitnya berwarna hijau tua seperti ini Dan ada juga kulitnya yang berwarna loreng hijau muda Dan untuk isinya juga ada buah semangka inul yang isi daging buahnya berwarna merah seperti ini Dan ada juga buah semangka inul yang isinya berwarna kuning Untuk pemupukan biasanya para petani disini masih menggunakan pupuk kimia atau pupuk buatan pabrik Dan untuk penanggulangan hama Para petani disini biasanya masih menggunakan pestisida kimia Setelah dipetik buah semangka inul ini akan diangkut secara manual menggunakan karung Seperti ini bisa dengan cara dipanggul atau bisa juga dengan cara dipikul menggunakan karung Agar buah tidak rusak Kemudian akan dikumpulkan di pinggir jalan Di sana nanti akan diseleksi kembali untuk buah semangka yang akan ditimbang Dan selanjutnya proses diangkut menggunakan kendaraan pick up ataupun truk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mantap, guys. Thank you. 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 Thank you.